Sakit, nyeri, rasa yang panas, kemudian kebas, karena itu cara kita itu selain menggerakkan juga memberi rasa. Ya, jadi orang kalau bekerja dengan komputer itu kan biasanya menunduk lama, kemudian bekerja dengan komputer lama, jadi ini adalah faktor perlakuan kita terhadap tubuh kita, bukan hanya faktor U. Halo sahabat Rusli, sahabat rumah sakit Pelni, apa kabar? Senang sekali seri Buan Syekh Molan Azhar bisa berjumpa kembali bersama sahabat Rusli dalam acara yang selalu memberikan informasi seputar kesehatan. Dimana lagi kalau bukan di acara MOPI, beberapa pagi bareng para ahli. Baik sahabat Rusli, pernah nggak sih ngerasa sakit di leher yang menjelar ke tangan dan terasa kebas dan kesemutan akibat terlalu lama beraktifitas atau berada di posisi yang lama, seperti saat bekerja di depan komputer atau melakukan aktivitas lainnya? Nah, kalau pernah, wajib simak video ini sampai akhir, karena sudah hadir bersama kita. Sudah hadir bersama kita, Dr. Dr. Nuri Nusdui Nuringtia, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi konsultan master epidemiologi. Halo, apa-apa dokter? Baik, Mas Ridwan. Selamat pagi. Senang diundang Mas Ridwan ke sini, menemani di pagi hari ini. Baik, luar biasa. Sekarang ini terima kasih dokter sudah mau hadir. Sama-sama, iya. Oke. Baik dokter, setiap Sabtu pagi nih, kita akan selalu memberikan informasi nih dok, seputar kesehatan bagi sahabat Rusli di rumah. Ah, iya, sahabat Rusli. Selamat pagi. Oke, sahabat ya Mas Ridwan semua nih ya. Iya, sahabat. Oke. Baik, baik dokter. Kan sekarang kita masih di masa pandemi COVID-19 ya dok, ya. Berbagai kebijakan juga sudah dilakukan ya dok. Iya, oke. Mulai dari menerapkan protokol kesehatan, dan salah satunya adalah menerapkan work from home dok. Untuk membatasi mobilitas kita ya dok ya. Jadi para pekerja diharuskan untuk bekerja di rumah secara virtual atau daring. Ini kan mengharuskan, bahkan yang kerja di rumah ini waktunya jauh lebih panjang nih dok ya. Iya. Dan tentunya aktivitas yang dilakukan secara berkepanjangan dok, pasti kan ada pengaruhnya nih dok ke badan kita ya. Iya. Tapi sebetulnya bukan hanya di masa pandemi saja ya dok ya. Apakah di era digital ini para pekerja kantor diharuskan untuk selalu di depan komputer. Iya. Nah tidak jarang muncul nih masalah-masalah seperti nyeri, apa namanya, nyeri? Leher. Leher, ya. Menjelar ke tangan ya dok. Nah, ya. Itu biasanya kenapa sih dok? Iya, sesungguhnya badan kita itu pintar sekali. Jadi kalau ada keluhan itu artinya kita memperlakukan badan kita dengan tidak betul. Jadi ada jadi tanda-tanda yang diberikan oleh tubuh itu sebaiknya dijawab atau diberikan solusinya dengan cepat. Oke, sebelum timbul hal-hal yang lebih tidak menyenangkan atau lebih mengganggu lagi. Oke, itu biasanya penyebabnya apa sih dok? Iya. Yang menyebabkan nyeri itu? Nyeri itu terjadi karena terganggu pada syarat-syarat leher. Oke, jadi kepala kita itu sebagai, kalau saya selalu mengatakan ke para sahabat lusli yang datang mengunjungi saya di rumah sakit, ini garung lusli. Iya. Kita punya kabel-kabel yang kalau leher itu akan menggerakkan tangan. Kalau kita tidak punya kabel-kabel, itu hanya seperti daging yang teronggok. Tapi dengan adanya kabel-kabel, kita bisa bergerak. Oke, dan leher kita itu adalah bagian dari batang tubuh. Namanya tulang punggung. Tulang punggung itu sungguhnya dari leher sampai ke tulang ekor. Itu untuk melindungi antara lain adalah syarat-syarat yang kemudian keluar menggerakkan tangan kita. Nah, dengan begitu dibutuhkan suatu sikap yang bagus untuk menjaga semuanya berjalan dengan tetap baik. Itu biasanya dok, gejala-gejala selain nyeri yang dapat muncul nih dok, dari kondisi tadi nih, berlama-lama di depan komputer. Karena memang harus berkarenya ya. Nah, itu apa saja dok yang bisa muncul? Iya, jadi itu namanya sindroma gitu ya. Jadi sakit, nyeri, rasa panas, kemudian kebas gitu. Karena itu syarat kita itu selain menggerakkan juga memberi rasa. Menyebabkan kita bisa merasakan sesuatu. Itu adalah gejala-gejala. Nanti kalau sudah lebih lanjut bisa mungkin terjadi kelemahan. Nah, itu dia yang kita tidak harapkan. Jadi kalau pada waktu masih hanya sakit, hanya rasa cekit-cekit, hanya rasa kebas, harus segera dijawab atau ditindaklanjuti. Dan kalau perlu, dicegah kejadian terulangnya. Oke, karena memang adaptasi kebiasaan baru ini kan namanya juga baru ya dok. Iya. Dan kalau dilakukan secara terus-menerus, tadi yang seperti dokter katakan itu dari respon dari tubuh kita. Jadi dijadikanlah sebagai kebiasaan. Oke. Ya, jadi orang kalau bekerja dengan komputer itu kan biasanya menunduk lama. Kemudian bekerja dengan komputer lama. Nah, sedangkan saya kalau ditanya, apa sih posisi yang paling bagus? Tidak ada. Jadi semua itu harus dinamis, berubah. Sikap tubuh tegak, bagus itu kalau gini terus, leher juga akan. Jadi harus ada gerakan dinamisnya. Bekerja dengan komputer itu cenderung untuk menunduk lama. Oke. Oke. Dan sehingga kan syaraf-syaraf itu keluar dari sini. Leher kita itu bentuknya safe terbalik. Itu untuk menjaga dengan bagus. Tapi kalau kemudian dipaksa menunduk selalu lama, akan terjadi ketidakseimbangan antara otot-otot leher depan, belakang, samping, kanan, dan kiri. Dan menyebabkan jepitan pada syaraf-syaraf yang menimbulkan ketidaknyamanan dari syaraf yang kemudian ditimbulkan sebagai ketidaknyamanan yang kita rasakan. Jadi sebetulnya ergonomi itu harus dinamis sedapkan. Jangan duduk terus atau tegak terus. Jadi barangkali kalau, biasakanlah setiap 30 menit menegakkan kepala. Nah, oke. Jangan terus munduk. Jangan terus munduk. Gitu kan. Karena, uh, nanti ya jam saya mau pulangnya pagian nih. Atau mau selesainya pagian terus dikerjakan. Sengaja lakukan perubahan gerakan. gerakan, karena memberikan suasana baru pada otot sebenarnya rasa nyeri itu yang saya katakan adalah permintaan atau sinyal dari tubuh kita bahwa kita memperlakukan tidak bagus pada tubuh kita jadi harus lebih nyanyi tubuh ya dok ya dengan cara mencegah oke, apalagi zaman sekarang ya dok di zaman digitalisasi sekarang ya dok banyak generasi nilai-nilai sekarang beralih menjadi konten kreator pasti tuh ngedit videonya butuh effort yang lebih lama jadi barangkali selain gerakan leher yang sering dirubah secara dinamis, meja juga kemudian jangan paling enak emang duduk di bawah meringkuk, pakai bantal terus gitu ya, pakai bantal jadi ini adalah tinggi tinggi dari bahu atau di meja karena ini kan kalau menggantung itu beda sekali, ini akan terkarik jadi ini akan seperti tau G ini syaraf-syara sini kalau kita begini lama-lama akan seperti tertarik jadi upayakan meja yang ergonomis yang nyaman yang menopang tangan kita dengan baik mulai dari siku tidak begini, begini itu juga akan menyebabkan ini tergantung dan tangan kita karena kita manusia hidup itu gak terasa berat sesungguhnya tulang kita itu berat sekali dan ini akan menarik syaraf-syaraf yang leher kita yang simetris kanan dan kiri yang terbentuk seperti jalinan jadi selain ergonomis dalam arti kata gerakan leher yang mesti secara berkala digerakkan jaga posisi memang enak meringkuk ya, apalagi pakai bantalan gitu ya, jadi ergonomis iya lalu dok, faktor-faktor apa saja sih dok sebetulnya yang bisa menyebabkan nih terjadinya tadi dari leher terus ke bas yang menjalar iya, sesungguhnya itu dulu-dulu dikatakan ini penyakit faktor U tapi sekarang juga faktor pekerjaan karena mencari duduk yang nyaman katanya biar kerjanya lama ternyata sekarang makin muda jadi ini adalah faktor perlakuan kita terhadap tubuh kita bukan hanya faktor U kalau faktor U itu nanti pasti dengan berjalannya waktu ada gangguan pada tulang leher nah sekarang kalau tidak disayang dari muda nah ini faktor U tidak lagi menentukan umur berapapun bisa terjadi dari aktivitas aktivitas ya penjagaan terhadap tubuh kita apa sih tadi sering-sering disebut pas itu ergonomisnya penjagaan jadi betul-betul kelihatannya sederhana bahwa duduk atau bekerja di meja dengan tangan di topak tapi ini membantu supaya tidak tertarik masyarakat pada leher untuk pekerjaan sendiri kan dok itu memang harus ya dok kalau tidak mau memang harus dilakukan ada upaya pencegahan ya jadi barangkali setiap 30 menit gitu paling tidak coba Mas Juan tundukkan kepala badannya tetap tegak oke tundukkan rasakan sampai sini ketarik oke hitung seribu 1 seribu 2 seribu 3 seribu 4 seribu 5 oke tegak lagi seribu 1 seribu 2 seribu 3 seribu 4 seribu 4 sekarang ini tetap diem menengah gak oke menengah dah seribu 1 rasakan sini ya tertarik seribu 1 seribu 2 seribu 3 seribu 4 seribu 5 kembali lagi oke nanti kalau udah sengaja lagi gerakkan yang mungkin kepalanya ke kanan Mas Juan oke seribu 1 seribu 2 sampai sini tertarik seribu 3 seribu 4 seribu 5 kembali kembali lagi seribu 1 seribu 2 seribu 3 seribu 4 seribu 5 kembali oke jadi ini akan menyeimbangkan otot-otot itu lagi di samping ini tadi saya gak akan pernah lupa mengingatkan letakkanlah tangan di mulai risiko karena bekerja begini ini juga membuat risiko diberatkan ini seperti tertarik syarat kita di sini oke bayangin aja kita kerja sambil narik-narik karbel corslet nah oh barangkali bahasa sehari-harinya kayak corslet gitu ya kan sering dirasakan cekit-cekit zaman Mas Ridwan dulu bikin tugas akhir kan corslet kan nah begel oke iya itu dia yang barangkali bisa jadi kalau dikatakan posisi mana yang paling bagus enggak ada oke begini pun juga gak boleh terlalu lama tetap kemudian harus jalan-jalan ini memang bagus supaya ini tidak tergantung tapi kalau begini lama pengaruhnya nanti pada syarat yang risiko jadi banyak yang bisa terjadi jadi yang terbaik adalah selalu berubah posisi setiap setengah jam ini menopang begini bagus buat leher tapi untuk siku tidak oke jadi sebagai manusia harus dinamis oke 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 ini enak satu jam itu kata dokter Nuri buat leher begini masalahnya timbul lagi nanti pada siku oke oke nah ergonomis kita juga harus dinamis ya dokternya ya harus dinamis manusia harus dinamis dinamis post covid nanti apa new normal dinamis kita harus tidak boleh tidak suka dengan perubahan nah oke mantap ya nah dok pasti kan ada beberapa dari sahabat trust ini yang tidak disabari gitu dok kalau diabaikan dunia ini diabaikan kapan sih mereka yang sudah mengalami sindrom ini dok harus menemui dokter gitu harus memeriksakan diri ini biasanya kalau sekali dua kali oke diim dulu aja tinggalkan dulu komputernya saya tadi semalam juga bekerja sehingga saya hari ini nggak bawa kan saya tinggalkan kalau kemudian satu dua hari belum hilang coba minum dengan obat-obatan yang 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 boleh dibeli di luar oke nanti kalau kira-kira beberapa hari belum sembuh pergi ke dokter layanan primer biasanya kan diberikan obat-obat untuk karena itu biasanya sudah terjadi suatu peradangan yang nggak bisa sembuh dengan obat-obat yang biasa nah tapi kalau kemudian seminggu belum sembuh silahkan ke kami dokter rehab tergantung dari keadaannya apakah sudah perlu dilakukan sesuatu pemberian namanya terapi dingin panas atau latihan yang penting ada latihan karena tiap orang bisa berbeda latihannya mudah-mudahan tidak perlu ke dokter lepedah sehingga harus dioperasi oke dokter kalau misalnya nih apa ya tidak dilakukan penanganan secara langsung gitu ya tidak dilakukan penanganan secara cepat ada komplikasi yang dapat muncul nggak sih dok? ya itu dia dari tuman sakit yang kadang-kadang menjadi sakit yang terus-menerus kemudian terjadi kelemahan itu dia karena syaraf kita itu pada pembawa penggerak kita bisa bergerak karena syaraf dan kita bisa merasakan karena syaraf gitu ya jadi sebelum terjadinya komunikasi ya dok ya lu lihat ini mencegah karena cara mencegahnya juga sebetulnya sebetulnya sederhana mudah sebetulnya sederhana dinamis betul baik nih dokter nih sebelum kita tutup ya dok ya ya ada nggak sih dok tips dan trik nih untuk sahabat Rusni yang di rumah nih karena kayaknya sebentar lagi udah mulai mau bekerja langsung di kantor ya dok ya karena kan kemarin juga udah WFH udah laman dok ya ada nggak sih tips dan trik nih supaya nggak terjadi tadi dok tetap bijak jadi paling tidak setiap setengah jam bergerak oke dan memang ini kita ada minuman ya di depan kita ya kalau saya sih memilih minumannya jauh sehingga saya terpaksa berjalan dengan begitu ini masalahnya bukan cuma masalah leher ini masalah seluruh badan yang mesti kita jaga sebetulnya saya katakan oke kalau kita berdiri kalau kita melakukan meletakkan tangan di meja sini aman tapi sini tidak kalau kita bergerak-gerak tetap duduk sini aman sini aman punggung tidak jadi bergerak dinamis kita manusia dengan dua kaki bergerak oke oke bahasa sekarang jangan mager ya jangan mager jangan males gerak jangan males gerak oke oke baik luar biasa terima kasih terima kasih dokter Nuri sama-sama oke karena memang sangat relate dengan apa yang sedang kita lakukan dan rasakan saat ini dokter ya ya jadi jangan mager oke senang sekali jangan mager ya dokter ya diingatkan lagi mager itu ya oke cara penjagaannya sangat sederhana ya dokter ya ya bergerak oke tapi komplikasinya luar biasa ya iya kalau bisa dicegah dengan yang itu tadi istilahnya mas betul-betul bagus jangan mager jangan mager oke ayuh bergerak oke nah sobat rusni tadi sudah mendengarkan penjelasan ya dokter Nuri mengenai pentingnya gerakan dinamis dan melakukan istirahat setiap 30 menit ketika beraktifitas nah untuk sobat rusni nih yang sudah mengalami gijala-gijala yang tadi sudah disebutkan oleh dokter Nuri dan dirasa ingin melakukan pemeriksaan atau berkonsultasi dengan dokter Nuri bisa datang langsung ke Poliklinik Heritage Rumah Sakit Pelni setiap hari Selasa Jumat dan Sabtu mulai pukul 9 sampai dengan selesai untuk informasi lebih lanjut sobat rusni bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi box dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel youtube kami di RS Pelni dan sobat rusni juga wajib nih untuk follow akun nisai kami di RS Pelni baik terima kasih atas perhatian anda dan sampai jumpa di acara nopi selanjutnya baik terima kasih dokter Nuri terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih